Selamat sore Mbak Alki, Assalamualaikum Waalaikumsalam, kalau dengan Mas Siapa Nih? Aku Firdaus, Mbak, salam kenal Halo Mas Firdaus, sambil jalan ya, sambil saya cari tempat berhenti Kayaknya kita pernah ngobrol deh Mbak Alki waktu itu, udah sempat lama ya Mbak Alki-nya lupa ya Saya masih ingat sih, waktu itu bahas boneka Kalau nggak salah deh, bahas, kalau nggak seingat saya bahas boneka atau soal kueca Oh, fenomena spirit doll waktu itu Waktu itu spirit doll, lah ini boneka lagi Boneka lagi Mbak Alki, baik ya kabarnya ya Alhamdulillah, baik, baik Oke, Mbak Alki, kita langsung aja nih Kemarin sempat saya terlintas nih timeline media sosial saya di Sabtu, Minggu itu Rame banget, anak-anak remaja pada antri Ternyata saya lihat nih, antri apa Saya pikir, wah ini antri apanya Ya, mau nabur tiket konsen atau apa Terus pada saya baca-baca-baca Ternyata kehitungan kunci nih, Labubu Karakter peribulu yang viral dari awalnya ini kalau nggak salah dari Salah satu personel girl band ya, Blackpink ya Lisa Blackpink Dia unboxing terus dipakai, akhirnya jadi rame sekarang nih Nah ini kalau Mbak Alki dari psikolog nih ngelihat Seperti apa sih, poko boneka Labubu ini bisa viral Apa karena sosok Lisa-nya atau seperti apa? Oke, kalau analisa bonekanya itu saja saya nggak bisa karena dia bukan makhluk hidup Jadi kalau analisa person-nya atau manusianya mungkin masih bisa kita bahas ya Mas Seperti kita tahu sebenarnya fenomena FOMO itu hampir terjadi sejak media sosial merajalela Sebagai makhluk sosial tentu saja Setiap orang tuh akan selalu merata Mereka ingin terlibat dalam hal, hal macam hal terlalu Agar mungkin kita terasa tersingkirkan dari apa yang Hits yang ketiknya itu Sebagai maupun sosial ingin selalu terlibat Ingin terkirkan dari Apa yang sesuatu yang Apa yang trend dan sebagainya Apalagi Keputukan oleh sosok yang betul saja jadi idola Jutakan Generasi saatnya dari milenya Jadi saya melihatnya sih ini sesuatu yang Wajar, namun ada sisi yang berlebihan Iya, betul Kemudian berselisih ketika proses Dan sebagainya Tapi saya justru melihat bahwa masyarakat sekarang masih punya Antusiasme gitu Saya justru melihatnya ada hal yang positif Karena ketika orang masih punya Rasa ingin antusias terhadap sesuatu Berarti jiwanya, kolonya masih ada Sementara kalau orang yang udah kehilangan Kehilangan antusias terhadap sesuatu Itu dia yang sebenarnya harus perlu dikhawatirkan Jadi nggak usah lihat sisi buruknya Kita lihat sisi buruknya Bahwa banyak masyarakat Yang dia masih punya minat Terhadap segala macam hal Salah satunya labubu Tinggal menandakan dia masih telak Karena banyak orang yang Dalam perasaan tertekan Sehingga nggak punya minat Magerang itulah ya Iya gitu mas Oke oke Berarti masih adalah sisi positif ya Cuma saya mau 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 sedikit penyoroti gitu ya Tadi kan Mbak Akhir juga udah sempat bilang ya Ada yang sampai berantem Nah itu saya kok agak sedikit Gimana gitu ya kok Sampai ada orang rela sampai berantem Cuma gara-gara gatungan boneka itu Kenapa sih mereka sampai melakukan itu Apa memang harus didapat itu Gantungan boneka itu Seperti apa Ya itu tuh alasan orang Ketika emosional itu Macem-macem Bisa jadi di dalam kondisi Saling berebut itu kan Kondisinya mungkin Panas Kemudian kondisi Ya emosinya Nggak sabar Nunggu Segera memperoleh barangnya Jadi Itu emosi wajar Yang ditampilkan oleh Masyarakat saat itu Namun yang tadi saya sampaikan Sisi berkepihannya Ya itu Di situ Untuk memperoleh sebuah barang Yang Bisa kita katakan cukup Sederhana gitu ya Walaupun harganya nggak sederhana Sampai harus berantem Itu kan berarti ada self-regulation Yang Kurang Bisa Dijaga gitu Oleh Orang tersebut Jadi kan lebih ke personal Reset ya Memang Setiap self-regulation Secara Terusnya mungkin Kurang cukup baik Bentar Oke oke Bagi aman Atau masih Suara saya masih aman kan ya Ya aman Suara mbak Alki Agak sedikit putus-putus Suaranya Oke Iya nih Makanya saya belum menari tempat berhenti dulu Oke Oke Ya udah Saya sambil Lagi ya mbak Ini soal Ini kan tren media sosial Untuk memiliki barang tertentu ini Memang sangat ramai Terutama Tadi Mbak Alki bilang Semenjak munculnya Ramainya tren media sosial Ini sangat Ini ya Sangat Besar gitu ya Soal keinginan Atau keumuh masyarakat gitu ya Nah ini apakah Sejauh mana nih Tren sosial media Mempengaruhi Perseksi kita tentang kebutuhan Untuk memiliki barang tertentu Atau memang Masih akan Panjang ya Lama Masyarakat terpengaruh Dengan apa yang Sedang hits di media sosial Apalagi itu Kalau dipromosikan Dan dipengaruhi oleh Sosok-sosok terkenal Masih akan panjang Selama media sosial ini Terus berkembang Jadi Tidak akan dalam waktu dekat Fenomena FOMO ini berakhir Masih akan Panjang mas Selagi Platform media sosial Terus berkembang Kita akan terus Mereka yang dibudaki oleh Media sosial Masih akan terus Kemul Saya rasa Seperti itu Itu sih sebenarnya Dari sisi psikologi Ada sisi mengkhawatirkannya Sebenarnya mas Ada penelitian Ada penelitian Jadi ada eksperimen Yang dilakukan Oleh seorang peneliti Kepada ratusan mahasiswa Waktu itu Tahun 2018 Ini waktu itu Bahkan media sosial 2018 Sebelum Sebanyak sekarang Juga Nah Jadi Si peneliti ini Meminta kepada Para Mahasiswa Untuk membuat jurnal Keseharian mereka Tentang Saat-saat Apa saatnya Mereka mas FOMO Apa saja Yang membuat mereka FOMO Kapan sepatnya Mereka FOMO Dan sebagainya Kemudian Di akhir penelitian Di akhir waktu Dia dikasih waktu Sekitar satu minggu Untuk menulis jurnal itu Di akhir Di akhir hari Menulis jurnal Dia disuruh mengisi Tentang personal well being Atau kesejahteraan Dan kebahagiaan Rasa puas Terhadap diri sendiri Hasilnya menunjukkan Mereka yang sering FOMO Mereka yang Mostly Sehari-hari Tidak bisa tanpa medsos Mereka yang apa-apa Kemikuti Apa yang Trendy method Hasilnya personal well beingnya buruk Lebih rendah Daripada mereka yang tidak FOMO Jadi Akan menjadi Fenomena yang panjang ke depan Karena Kita akan membayang Menemukan Sosok-sosok yang Tidak puas diri Dengan dirinya Akibat FOMO ini Gitu mas Karena Ternyata Asil penelitiannya Dan disampaikan Ada kerelasi antara Mereka yang FOMO Dengan rendahnya Personal well beingnya Gitu Oke 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 Nah ini soal dampak Psikologinya Seperti apa Ini kan Kalau kita lihat Ini kan sekarang Tidak cuma Sekarang aja lagi Fenomena Kucingan 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 Kalau kita lihat Di video sosial Ada Restoran baru Restoran enak Langsung rame Ketika orang satu orang Bilang enak Atau satu influencer bilang enak Langsung ramai Diserbu Ini kan Banyak orang Ini dampak psikologinya Kedepannya seperti apa Kalau orang-orang yang seperti ini Kalau dalam psikologi Saya menyampaikan Dampak positif Positif adalah Ketika orang masih punya minat Terhadap sesuatu Saya sampaikan Dia Secara Secara kejawaan Secara mental Itu masih baik Karena kalau orang Ada apapun Artinya Suatu yang Terkurung Karena orang-orang Salah satu ciri Adalah Mereka udah gak punya Penyak Jadi apapun Itu dianget Udah gak Lanjut Pasrah Sementara Kalau orang yang Masih punya minat Masih mau ngantri Untuk restoran viral Mau ngantri Untuk sebuah Beli kaluta bubur Artinya Itu sisi positif Sisi negatifnya Orang-orang Umum Personal Welty Atau kepuasan Terhadap diri sendiri Terasa Itu terganggu Jadi Akibat Menyakurkan Ketika Orang lain Atau Ada tuntutan Sosial Yang harus Ketenduin Enggak Yang gak akan Merasa Cukup Kalau Sampai Mampu Mampu Ia bisa Ikuti Trend Berarti Sekarang Kalau kita boleh Sedikit Kesimpulkan Anak-anak Sekarang Mungkin Anak-anak Yang Fomo Sekarang Lebih Cenderung Mereka Butuh Aktualisasi Di Media Sosialnya Mereka Ketimbang Kebutuhannya Mereka 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 Mempunyikan Itu Saya Dulu Di Lingkungan Saya Kemudian Baru Sebut Tuhan Itu Mengikuti Ya Semoga Mau Memang Generasi Sekarang Semua Di Drive Sama Apa Yang Dia Lihat Di Media Sosial Jadi Betul Mas Sampaikan Bahwa Eksistensi Dulu Diutamakan Baru Habis Itu Mampu Enggak Kayaknya Belakangan Terbanyak Jadi Kira-kira Seperti Itu Jadi Memicu Juga Ketika Sesuatu Hal Yang Membuat Mereka Harus Ada Eksistensinya Di Media Sosial Tapi Secara Harga Misalkan Tidak Mereka Kantongnya Nggak Cukup Terjerat Pinjol Dan Lain Sebagainya Betul Jadi Sebenarnya Kalau Masyarakat Mau Belajar Soal Self Control Bahwa Enggak Semua Hal Itu Harus Selalu Kita Ikutin Gitu Bahwa Mencari Validasi Itu Ada Batasnya Gitu Bahwa Mengejar Eksistensi Dan Pengakuan Itu Ada Batasnya Gitu Itu Seandainya Masyarakat Mau Memahami Itu Maka Yang Namanya Terjerat Pinjol Yang Namanya Apalagi PNF Kemudian Mengorbankan Banyak Hal Apalagi Dari Dari Sekonomi Gitu Itu Gak Akan Terjadi Jadi Kuncinya Di Self Control Dan Sebenarnya Self Control Itu Salah Satu Variable Yang Berpengaruh Adalah Maturity Juga Kedewasaan Jadi Malusia Tapi Memang Kedewasaan Untuk Kita Memahami Bahwa Kita Gak Butuh Banget Validasi Orang Gitu Kan Tampil Tampil Sempurna Tampil Luah Tampil Mewah Karena Rasa Cukup Itu Juga Ngebantu Kita Nggak Harus Mengejar Habis-habisan Gitu Walaupun Faktor Yang Membuat Seseorang Sekarang Kayaknya Fomo Banget Kayaknya Ada Faktor Inner Child Juga Misalnya Ada Masa Kecil Yang Tidak Dipenuhi Dengan Baik Yang Baru Ingin Gitu Ya Terus Juga Untuk Membalas Ketidak Ketidak Cukupan Gitu Masa Lalu Jadi Anak Yang Sejak Usia Masa Kecil Itu Terpenuhi Kebutuhannya Baik Secara Ekonomi Baik Secara Bekasih Sayang Gitu Baik Orang Tuanya Ketika Dewasa Dia Itu Cenderung Jadi Anak Yang Cukup Independen Dan Berkarakter Berkarakternya Apa Dia Gak Cukup Mudah Untuk Dipengaruhi Oleh Lingkungan Gitu Untuk Supaya Dia Diverulasi Validasi Dari Orang Sementara Sebaliknya Ada Orang Yang Ada Anak Seorang Anak Yang Cukup Dipenuhi Kebutuhannya Secara Finansial Secara Mental Secara Kasih Sayang Setelah Dewasa Dia Nyarinya Pas Dewasa Makanya Ada Istilah Okb Okb Yang Mungkin Saya Baru Yang Menunjukkan Apa Harta Benda Yang Dia Miliki Agar Supaya Dikagumi Agar Supaya Mereka Pengakuan Kita Yang Itu Hal Yang Sah Saha Saja Tapi Mungkin Ada Inner Child Yang Tidak Dipenuhi Ketika Masa Kecil Sehingga Dia Harus Balas Sekarang Semoga Hal Yang Muncul Ketika Dewasa Itu Ada Faktor Yang Mempengaruhi Ketika Masa Kecilnya Mereka Banyak Faktor Mungkin Saya Meminta Tanya Mungkin Dibuat Sobat Semua Yang Lagi Denger Mbak Alki Ini Kan Tadi Yang Saya Bilang Soal Antara Eksistensi Dan Kantong Yang Tidak Cukup Ini Kan Perlu Tahu Batasannya Mungkin Dari Mbak Alki Ada Gak Tips Yang Mungkin Bisa Dikasih Ke Sobat Sobat Yang Lagi Nonton Kalau Kita Mau Memuluh Sesuatu Mau Eksistensi Kayaknya Ini Gue Gak Gak Harus Ikut Tren Ini Gitu Oke Kalau Tips Dari Saya Membuat Skala Prioritas Mas Jadi Mempelajari Cara Ilmu Cara Membuat Skala Prioritas Pastikan Bahwa Kebutuhan Keluargamu Itu Nomor Satu Sudah Terpenuhi Dulu Gitu Karena Di Dalam Skala Prioritas Biasanya Kebutuhan Keluarga Yang Ada Di Urutan Nomor Satu Kedua Ketiga Kamu Boleh Pilih Terserah Apa Tapi Yang Pasti Buat Skala Prioritas Dan Prioritas Dan Mungkin Orang Yang Ngantri Kemarin Juga Mereka Punya Kalau Tadi Saya Sempat Tanya Yang Dapatan Experiencenya Plus Juga Kalaupun Barang Itu Dia Bisa Pakai Itu Buat Main Sama Anak Buat Dia Sebenarnya Bukan Kebetulan Pr Tapi Keputan Primer Dia Tercukupi Misalnya Morela Antri Demi Dapat Experiencenya Itu Alasan Satu Orang Alasan Yang Lain Mungkin Aja Dia Barang Itu Untuk Dijual Lagi Jadi Ada Alasan Ekonomi Nah Kalau Jadi Bukan Sekedar FOMO Tapi Ada Experiencenya Buat Dijual Lagi Karena Limited Edition Misalnya Tapi Yang Pasti Agar Tidak Terjerat Misalnya Ke FOMO Ape Mengorbatkan Apa Namanya Kempot Kita Terli Balik lagi Buat Skala Prioritas Jangan Sampai Kamu Udah FOMO Boneka Labu Boy Harganya Tapi Anak Kamu Di Rumah Pempresnya Belom Diberiin Habis Yang Salah Jadi Saya Rasa Dengan Belajar Skala Prioritas Masing-masing Kita Akan Tahu Bagaimana Alokasi Keuangan Kita Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Gampang FOMO Juga Jadi Gak Gampang FOMO Juga Oke Kalau Tadi Maturity Bisa Faktor Utama Faktor Yang Menyebabkan Orang FOMO Bisa Dibatasi Atau Enggak Bisa Tahu Ukurannya Ini Harus Ikut Atau Yang FOMO Kebanyakan Sekarang Lebih Anak 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 Bagaimana Cara Orang Tua Untuk Memberikan Pendidikan Kepada Anak Anak Kalau Kamu Gak Bisa Semuanya Ikut Doh Terus Lalu Eksistensi Terkait Hal Yang Lagi Ramai Media Sosial Ya Itu Memang Harus Disampaikannya Hal Seperti Itu Bahwa Orang Tua Juga Pola Asun Macem-macem Yang Permisif Ada Yang Politer Gitu Ya Benar Menjadi Orang Tua Yang Terlalu Permisif Juga Dampaknya Tidak Baik Untuk Si Anak Jadi Dengan Sebagai Orang Tua Tidak Harus Semua Hal Itu Rutin Sebenarnya Dampaknya Baik Anak Dengan Komunikasi Dengan Teladan Juga Ada Orang Tua Ada Barang Terbaru Orang Tuanya Yang Lebih Pengen Duluan Daripada Anak Yaudah Yaudah Ikutan Juga Tapi Intinya Fakta Bahwa Yang Lebih Banyak FOMO Misalnya Banyak Anak Banyak Anak Yang Pengen Barang Tuan Tentu saja Mereka Hasil Izin Dari Orang Tuanya Gitu Gimana Cara Orang Tua Menyampaikan Bahwa Tidak Semua Hal Harus Kamu Peroleh Dengan Disampaikan Dengan Memberit Dan Paling Gampang Untuk Anak Anak Kita Beri Contoh Jadi Kalau Anak Lebih Manajemen Finansial Kita Memberi Contoh Tidak Mudah Menguatkan Uang Tidak Bermat Cukupi Dulu Kebutuhan Dasarnya Bias Sehingga Anak Ini Cukup Apapun Merasa Cukup Bermat 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 Soal Mungkin Saya Butuh Konklusi Atau Kesimpulan Ada Kata Kata Mungkin Soal Anak Anak Yang Sampai Sekarang Masih Terjerat Sangat Komok Yang Sampai Bener Bener Semua Ikut Gitu Loh Sampai Kalau Gue Gak Tahu Soal Ini Ketinggalan Jaman Gimana Cara Gimana Biar Anak Ini Gak Bermat Bermat Banyak Pernah Cuma Saya Bikam Ukur Masih Fom Ada Beberapa Cuma Saya Mesti Ukur Kayak Saya Bilang Kebutuhan Di rumah Terpenuhi Baru Fomor Saya Semakin Mager Makin Pertimbangannya Makin Banyak Ya Jadi Menurut Saya Anak Anak Ini Memang Masanya Mereka Jadi Setiap Manusia Ada fase Fase Kembangan Dan fase Ketika Remaja Fase Ketika Mereka Mencari Jatuh Diri Melampiaskan Kesenangannya Untuk Sesuatu Minat Bakatnya Muncul Ketika Usia Remajanya Mereka Dan itu Normal Tetapi Juga Ya Tetap Harus Ada Bimbingan Dari Orang Tua Atau Wakinya Mereka Untuk Menahan Diri Untuk Menahan Diri Dengan Memberikan Sekolah Asuh Yang Otoritatif Dari Orang Tua Otoritatif Bagaimana Memberikan Sesuatu Memberitahu Sesuatu Dengan Konsteksi Kemudian Juga Tidak Terlalu Melahat Tidak Permisi Membuka Jalur Diskusi Dengan Orang Tua Jadi Ketika Memutuskan Membeli Sesuatu Memutuskan Untuk Komot Terhadap Sesuatu Dia Ada Takrat Diskusi Dengan Orang Tua Jadi Bukan Orang Tua Yang Tutup Telinga Tidak Tau Kalau Ada Diskusi Disitu Si Anak Bukan Belajar Namanya Problem Solving Disitu Jadi Punya Teman Diskusi Yang Lebih Dekat Ada Proses Untuk Dia Memutuskan Bahwa Dia Jadi Kalau Caranya Tetap Harus Dengan Cara Diskusi Dengan Seorang Yang Lebih Dewasa Dari Dia Jadi Orang Jadi Orang Baik Sehingga FOMO FOMO Itu Bisa Ter Inilah Bisa Terkontrol Karena Setiap Masa Saya Pernah Ngerasain Yang Namanya FOMO Mengidolakan Seseorang Tapi Makin Dewasa Kita Kan Sering Diskusi Dengan Orang Tua Masa Keputuhan Makin Tau Akhirnya FOMO Semu Sekarang Sudah Dalam Pada Tahap Wah Mau FOMO Tetap Mantau Nah Sisi Baiknya Kalau Anak Kemaja Masih Ada Kefomuan Berarti Ada Baik Dengan Sesuatu Kalau Anak Kita Ada Minat Sama Apa Ya Betul Betul Di kamar Aja Nggak Nggak Ada Kau Nggak Ada Kesukaannya Kita Juga Perlu Khawatir Betul 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 FOMO Ini Jangan Dijadikan Suatu Yang Terlalu Mekhawatirkan Karena Sisi Baiknya Tentu Ada Harus Ada Tetap Kita Lihat Dari Dua Sisinya Ya Betul Terima Kasih Banyak Loh Mbak Adi Gajah Halki Atas Ngobrol Ngobrol Nya Mungkin Kita Ngobrol Lagi Boleh Mbak Kita Ngobrol Ngobrol Semoga Memberi Insight Ya Pencerah Mudah Mudahan Terima Kasih Banyak Mbak Adi Atas Ngobrol Ngobrol Selamat sore Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam